BANGUNAN GEREJA BASILICA SAGRADA FAMILIA Bangunan gereja Basilica Sagrada Familia merupakan gereja katolik Roma yang terdapat di kota Barcelona Spanyol. Gereja tersebut dirancang oleh seorang arsitek kenamaan asal Spanyol yaitu Anthony Gaudi yang terkenal dengan gayanya yang khas dalam kebebasan bentuk, tekstur dan warna dalam kesatuan rancang bangun yang indah. Terdapat sejumlah fakta menarik dari gereja katolik berasitektur megah, unik dan artistik ini. Ingin tahu lebih lanjut mengenai kisah Basilica Sagrada Familia, simak enam faktanya berikut ini. PROSES PENGERJAAN TERLAMA DIKERJAKAN LEBIH DARI SATU ABAD Basilica Sagrada Familia merupakan bangunan gereja katolik Roma yang masih terus dikerjakan setelah lebih dari satu abad sejak peletakan batu pertamanya. Konstruksi Sagrada Familia dimulai pada tahun 1882 dan arsitek Anthony Gaudi mulai terlibat dalam proyek pembangunannya di tahun 1883. Gaudi bekerja untuk proyek Sagrada Familia hingga hari kematiannya di tahun 1926, sejumlah literatur menuliskan bila Gaudi telah menyadari tidak akan menyaksikan selesainya bangunan Sagrada Familia dalam periode hidupnya. Meskipun Gaudi telah tiada namun karyanya masih akan terus dilanjutkan dan diselesaikan, hingga saat ini sudah lima generasi menyaksikan kemajuan pembangunan Sagrada Familia di Barcelona, sampai saat ini telah lebih dari 141 tahun sejak peletakan batu pertamanya di tahun 1882. Sejak awal, pembangunan Gereja Sagrada Familia sepenuhnya mengandalkan sumbangan pribadi dan sempat terhambat karena terjadinya perang saudara di Spanyol antara 1936 hingga 1939. Saat ini pembangunan Sagrada Familia telah memasuki fase finalnya dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2026. Mendapatkan status basilika pada masa kepausan Paus Benedictus ke-16, Gereja Sagrada Familia mendapatkan status kehormatan sebagai basilika atau minor basilika dari tahta suci Vatikan di tahun 2010 pada masa kepausan Paus Benedictus ke-16. Basilika merupakan gelar kehormatan yang diberikan Vatikan kepada bangunan gereja-gereja katolik tertentu karena tingginya nilai sejarah dan signifikansinya sebagai pusat peribadatan. Meski terkadang Sagrada Familia dituliskan sebagai katedral namun berdasarkan penelusuran informasi di laman G Katolik, saat ini basilika Sagrada Familia bukanlah gereja katedral yang merupakan gereja tempat kedudukan uskup di suatu wilayah gerejawi. Banyak gereja basilika di seluruh dunia juga memiliki status sebagai gereja katedral, namun terdapat sejumlah gereja yang memiliki status basilika namun bukan gereja dengan status katedral. Perpaduan arsitektur gaya gotik dan berbagai gaya arsitektur lainnya. Desain asli untuk arsitektur gereja ini adalah neo-gotik yang merupakan arsitektur khas untuk sejumlah katedral megah yang terkenal di Eropa dengan ciri khas jendela-jendela besar. Penyangga melayang atau flying boot races dan menara lonceng dengan puncak yang meruncing, namun setelah Anthony Gaudi melanjutkan proyek ini dia membangunnya dengan ciri khas yang berbeda dan mengubahnya menjadi proposal ambisius untuk gereja masa depan. Anthony Gaudi memadukan elemen gotik dengan art novel dan katalan modernisme yang menjadi gaya khasnya tersendiri. Tema alam juga menonjol dalam desain Gaudi baik dari segi simbolisme maupun dalam penggunaan desain interiornya seperti pilar penyangga yang berbentuk seperti batang pohon. Ketika bangunan gereja selesai nanti, gereja akan memiliki tiga fasad atau bagian bangunan, yakni nativity fakade didedikasikan untuk kelahiran Yesus, passion fakade didedikasikan untuk kisah sengsara Yesus, dan glory fakade didedikasikan untuk kemuliaan Yesus. Memiliki 18 puncak menara yang menggambarkan simbol kekristenan. Ketika bangunan Basilika Sagrada Familia nanti selesai, Basilika tersebut akan memiliki 18 puncak menara yang menggambarkan simbol kekristenan. Dari total 18 menara tersebut, 12 menara didedikasikan untuk 12 murid Yesus Kristus, 4 menara didedikasikan untuk 4 penulis Injil, 1 menara didedikasikan untuk Santa Perawan Maria Ibunda Yesus Kristus, dan 1 menara yang paling tinggi di antara semuanya diberi nama Tower of Jesus Christ. Program komputer grafis membantu percepatan pembangunannya. Hingga tahun 2016 lalu bangunan gereja yang telah diselesaikan baru merepresentasikan sekitar 70% dari desain final. Beruntungnya saat ini program komputer grafis canggih digunakan untuk mempercepat proses pembangunannya. Teknologi abad ke-21 seperti pemodelan 3 dimensi atau 3D printing, digunakan untuk membantu pembangunan gereja agar berjalan lebih cepat. Pemodelan 3 dimensi akan membuat prototipe lapis demi lapis atau layar by layar dengan teknologi printer 3 dimensi. Prototipe yang dibuat dengan printer 3 dimensi tersebut memungkinkan para pekerja untuk dengan mudah merubah model prototipe agar sesuai dengan spesifikasi bangunan yang dibutuhkan. Selain itu program canggih komputer grafis juga memungkinkan dilakukannya rekayasa ulang terhadap desain original dari sang arsitek Anthony Gaudi. Ketika selesai, akan menjadi gereja tertinggi di dunia. Ketika selesai dibangun nanti Basilica Sagrada Familia akan menjadi bangunan gereja tertinggi di dunia dengan tinggi menara Tower of Jesus Christ mencapai 172,5 meter. Melebih, tinggi gereja Lutheran Ulem Minster di Jerman yang dikenal sebagai gereja tertinggi di dunia. Ulem Minster merupakan gereja yang dibangun dengan gaya arsitektur gotik di kota Ulem Jerman dan menjadi bangunan gereja tertinggi di dunia dengan tinggi menara mencapai 161,5 meter serta akan tetap menjadi yang tertinggi hingga Basilica Sagrada Familia diselesaikan. Semoga fakta-fakta Basilica Sagrada Familia ini bisa menambah wawasan kalian atas salah satu gereja Katolik Roma yang ikonik di dunia. Terima kasih telah menonton!